Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya mudah-mudahan semuanya sehat ya teman-teman aku punya tabu lampot apel ya yang sekarang lagi berbunga ini ini bunganya ini ya dan ini berbunga untuk yang kedua kali ini apelku ini berbunga untuk yang kedua kalinya cuma saya gak yakin ya kalau ini bakal jadi buah mungkin dia akan rontok lagi karena biasanya memang dia berbunga gak langsung jadi buah ya sama seperti belimbing saya kemarin sudah berapa kali berbunga rontok terus dan akhirnya setelah beberapa kali baru bisa jadi buah jadi apel saya ini umurnya kira-kira sekitar satu tahunan ya satu tahun dari masa tanam ya sudah sebesar ini ini saya taruh di lenter bag katanya apel itu hanya akan bisa tumbuh subur dan berbuah di daerah pegunungan atau daerah dingin ya karena di daerah pesisir pantai ini panas di awalnya sebenarnya saya juga gak yakin ya kalau apel ini bisa tumbuh subur apalagi berbuah di daerah pesisir pantai seperti di tempat saya ini tapi saya orangnya penasaran ya jadi saya pengen mencoba semua hal baru apalagi kalau kata orang apel ini gak akan bisa tumbuh subur dan berbuah jadi kalau prinsip saya ya bagaimana kita bisa tahu kebenarannya kalau kita tidak membuktikannya sendiri dan alhamdulillah apel yang saya tanam ini bisa tumbuh subur ini lihat daunnya hijau bisa tumbuh subur dan bahkan sudah berbunga di daerah pesisir pantai padahal di daerah pesisir pantai ya tapi sudah kelihatan tanda-tanda kalau apel ini juga bisa tumbuh subur di daerah pesisir pantai meskipun saya belum bisa membuktikan kalau apel ini bisa berbuah tapi paling tidak kalau sudah berbunga ada kemungkinan dia juga bisa berbuah di daerah pesisir pantai ini ya hanya mungkin karena memang waktunya belum cukup atau umurnya belum cukup untuk berbuah atau nutrisinya yang belum cukup untuk menjadikan bunga ini sebagai buah jadi kalau menurut saya ya kita gak usah takut ya menanam sesuatu takut tidak berbuah atau tidak bisa tumbuh subur yang penting kita coba aja dulu kita tanam aja dulu kita rawat baik-baik nanti akan kelihatan hasilnya bisa berbuah atau tidak kalau kata saya sih sesuai dengan perawatan kita ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya kalau misalnya kalian juga punya hobi yang sama seperti saya bercocok tanam atau berkebun jangan lupa dukung terus channel saya ya dengan cara subscribe like dan kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman silakan komen di bawah biar kita saling berbagi pengalaman tentang bertani oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh